oke unboxing Xbox Series S dengan harga di kisaran 3 juta ya kurang lebih ya guys ya jadi kondisi fisiknya bagaimana kita cek aja dulu ya ini saya lagi mau buka Oke kita cek dulu jadi ini saya belinya di toko hijau kemarin ya kebetulan nemu ada Xbox Series S agaknya murah apanya kita check out aja langsung ini kondisi fisiknya Oh ini kenapa nih Nah oke dah kita cek dulu ya guys ya ini kotaknya kayaknya dia sobek enggak tahu dari ekspedisi atau dari sananya enggak tahu namanya barang siken ya guys ya kita coba buka dulu ya oke jadi kelengkapannya ya seperti biasa ya guys ya ada buku manual manual X ini apa nih kita tahu ya Xbox nya ini kita lihat kondisi Xbox nya apakah ada lecet atau baret atau gimana katanya mulus-mulus aja guys ya nggak ada yang lecet cuman warnanya aja sih agak kusam karena memang warnanya putih ini lumayan sih cepat kotor juga oke untuk kabelnya apa aja ini ya dapat ya oke kita dapat kabel HDMI sama kabel power kabel kabel powernya ini yang cabang tiga ya guys jadi kita harus beli di adaptor lagi nih buat colokan tambahannya oke ini kabel HDMI nya untuk sticknya kita dapat apa ini warna hitam ya guys ya kita dapat yang warna hitam nih guys sticknya bukan yang warna putih ya yang itu apa robot white itu ya tapi ini sticknya original untuk tombol-tombolnya aman ya guys ya nggak ada yang baterainya nggak ada guys jadi ini apa ini mungkin buku manual juga ya guys ya korang tahu juga nah kita singkirin dulu kotaknya ini kotaknya ya lumayan lah nggak terlalu bagus juga namanya bareng second ya guys ya oke jadi untuk kelengkapannya ini Xbox nya ponselnya satu sama kabel-kabelnya kabel power sama kabel HDMI dan satu lagi sticknya yang warna hitam ori guys ya terima kasih ya oke jadi langsung kita coba ya rakit langsung oke guys ini kita coba di mode performa dulu ya bagaimana kualitas grafiknya ini cukup mulus ya guys ya sekitar 6 mungkin nih 60ps ya 60ps karena di mode performance nanti kita juga coba di mode quality itu kalau mode quality itu biasanya di 30ps sih karena dia ada batasan dan juga di Xbox Series S ini maaf guys maaf monitor saya udah kurang kayak lagi nih nanti kalau ada budget kita beli monitor yang lebih bagus lagi lah buat konten sejauh ini masih aman-aman aja ya sejauh ini ada kendala apa-apa nanti kita juga coba pakai game-game lainnya tapi masih download juga lagi belum selesai download ini baru Forza Horizon 5 ya nanti kita coba main game adventure atau yang lainnya lah oke untuk sebelumnya jangan lupa guys ya di support channelnya bantu like dan subscribe comment apa aja yang kurang mbak di channel ini mungkin bisa kita tambahkan lagi nanti ini baru pertama kalinya gue ngonten guys pakai suara ini ini kalau di PC ini mungkin kualitas high atau ultra ya kurang tahu juga sih ini tapi di mode quality dia bisa 30ps aja oke oke sekarang kita coba mode quality ya guys ya oke coba kita coba kita coba aku coba ke화� deskripsi kita coba kita coba lihat kualitas dia Dalam gamenya lagi guys Ini di mode quality Lumayan agak Kurang smooth Soalnya dia di 30 fps Tapi dia Ini kayaknya Ray tracingnya jalan Di mode quality Misalnya efek cahayanya Kelihatan mantul-mantulnya itu Ya kita coba Ini aja pas travel dulu Cari tempat yang lumayan bagus Buat dipandang Oke guys Kita sudah di pinggir pantai Ini Oke Kita jalan dulu Probein mode quality Di 30 fps Bagus ya guys ya Memang sih lebih bagus di mode quality Cuman ya ada yang dikorbankan Eps nya kurang Dia cuma dimontak di 30 fps Di lock Kalaunya Di 60 fps Lebih bagus lagi sih sebenarnya Kalau bisa Cuman ya Performa Spesifikasi Xbox Series S nya Gak mampuni juga mungkin Gak mampuni juga mungkin Makanya dia Memantuk di 30 fps S aja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hey pemandangannya bagus guys Pinggir pantai Sayang aja monitornya kurang bagus nih Nanti kalaunya ada budget Lebih lah Dari rezeki Kita beli monitor baru lagi Oh Oke Belajar ngedrip dulu guys No Ngedrip Terlalu bisa ngedrip Susah di 4G Horizon ngedrip pakai Kontroller Mungkin kalau pakai steering wheel Enak ya Cuman mahal guys itu String wheel yang merek logitik Bisa si 4 jutaan Mungkin ya Ini Nah Lumayan ini Ini kan Konsol ini Guali di harga 3 juta 200 Semarin Bullshit Cuman sticknya Daya itu Dapat yang hitam Warna hitam Kalau budget Di sekitaran 3 juta 200 Si work it aja Guys ya Sekarang Daripada rakit PC Kan rakit PC gaming Kalau mau dapat grafik Yang seperti ini Itu gak dapat Sih Kalau 3 juta Sekitar 3 juta 200 Itu Paling menutup Kalau mau Rakit PC Itu biasanya Ya Montuk-mentuk 5 juta 6 juta lah Kalau bisa dapatin Grafis yang bagus Seperti ini Itu pun juga Pakai GTE 660 Mungkin Nanti Link di Link pembeliannya Ada di Deskripsi Ya guys Saya cantumkan juga Toko Pembelian Toko penjualnya Dapat tahu Teman-teman Ada yang mau Pusen Xbox Series S Second juga kan Karena Lumayan lah Ngurangin budget Kalau Bully baru Itu Sekitar 4 jutaan Guys Masih Xbox Series S Oke Sampai sini Dulu guys Videonya Jangan lupa Like Dan subscribe Bantu channelnya Biar dapat berkembang Guys Dan Next video Game selanjutnya Nanti Ada di Ford Kedua Oke Bye Bye